Kita malah berbicara tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu adalah melayani kebutuhan global. Kita waktu 98 mungkin, ah ini negara dengan Jakarta saja, Beijingnya kita lihat masih seperti kamu. Sekarang kembali-kembali, Pak Anies kalau saya yakin Pak Anies sering ke China, kembali, Beijing, Shanghai, kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibandingkan Shanghai. Ya karena sejak awal Anies dicalonkan sebagai calon gubernur, sebenarnya kita semua udah tahu gitu. Kalau dia itu memang buruk, nggak bisa kerja, makanya kemudian dipecat sama Pak Jokowi. Tapi setelah Anies memimpin Jakarta lima tahun, akhirnya kita sadar kalau Anies ternyata buruk sekali. Nggak cuma buruk, tapi buruk sekali. Saya itu selalu kagum dengan kemampuan Anies Baswedan untuk membual di hadapan banyak orang dengan sangat percaya diri. Itu bukan hal yang mudah. Nah, coba bayangkan Anda harus membual dengan omongan-omongan yang Anda sendiri tidak percaya benar di hadapan banyak orang yang Anda duga juga tahu Anda asal bicara. Tapi Anies dengan mudah melakukannya. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, air petra, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Mantap! Bukannya posko aduan Balai Kota bongkar kebusukan Anies. Akhirnya, pembukaan posko pengaduan di Balai Kota membuat kita sama-sama melihat bahwa herubu di Hartono ini serius dalam memimpin ibu kota. Pembukaan meja pengaduan ini membuat kita juga melihat bahwa selama ini banyak sekali aduan-aduan yang dicuekin oleh gubernur rasis Anies Baswedan. Posko pengaduan ini membawakan borok dan kebusukan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan aplikasi yang digadang-gadang sebagai tempat pelaporan yang sangat efektif dan efisien katanya. Tapi pada akhirnya berujung dengan kerusakan fatal yang benar-benar kacau. Ini baru satu geberakan herubu di Hartono diantara geberakan-geberakan lainnya yang saya libat mampu menghancurkan elektabilitas Anies sampai kakak 0% sebagai capres usungan Partai Nasdem yang disingkat dari Nasi Demek. Baiklah saja baru satu gerakan pembuka saja sudah bisa membuat Anies Baswedan terkapar dan tak karuan seperti orang bodoh yang memimpin ibu kota selama 4 tahun terakhir ini. Salam Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, tidak ada geberakan yang bisa dilakukan oleh orang ini. Bukannya kemajuan malah kecacatan dari kerusakan demi kerusakan terjadi. Akhirnya balai kota dibuka untuk mempertontonkan bahwa ada sekelompok pemimpin yang memperhatikan warganya. Karena selama ini di era Anies Baswedan ada kelompok orang yang memoles tampang gubernurnya pakai bedak busuk yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Saya kira pengaduan posko di balai kota ini sangat efisien apalagi untuk mereka-mereka yang tidak bisa memiliki akses internet atau orang-orang tua yang butuh perhatian. Dan baru dua hari dibuka sudah ada puluhan mungkin ratusan pelapor yang mengeluh terhadap kebijakan sebelumnya. Aplikasi Jaki yang justru berpotensi untuk mempunyai identitas pelapor yang anonim pada akhirnya bukan menjadi satu-satunya pilihan yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru yakni Bapak Herul Budi Hartono. Selama Jakarta berdiri ratusan tahun, kita tahu bahwa banyak sekali kepemimpinan demi kepemimpinan yang datang dan lalu. Dan di era Anies Baswedan kita menyadari bahwa kepemimpinan itu adalah kecelakaan sejarah. Orang-orang Nansia yang berusia 80 tahunan pada akhirnya bisa datang ke balai kota untuk dilayani oleh pengempuk kekuasaan di tempat itu. Sekarang, balai kota kembali menjadi tempat pelayanan publik oleh pemimpin. Bukan lagi balai kota yang menjadi tempat beberapa orang yang digaji untuk memulai sekubunur Anies Baswedan. Sudah waktunya negara Indonesia ini berbenah khususnya dari daerahnya dulu apalagi ibu kota. Selamat bertugas kepada Bapak Heru Budi Hartono. Saya yakin kedepannya Jakarta akan lebih bagus lagi di era Bapak memimpin. Biarkan pendukung Anies menggonggong berkain-kain, mengomentari posko aduan Bapak. Karena ketika mereka menggonggong dan menyalak karena ada meja aduan, itu artinya mereka tidak mendukung keberadaan pelayanan rakyat yang membantu masyarakatnya. Dan justru itulah hal yang membuktikan bahwa para pendukung Anies Baswedan ini memang tolol dan otaknya bukan tidak ada lagi tapi minus. Dan saya yakin beberapa hari lagi Bapak akan membuat geberakan baru yang akan menghancurkan harga diri Anies Baswedan dengan telak. Karena memang gampang betul menghancurkan karakter Anies Baswedan tanpa isu suku agama ras dan antar golongan. Coba saja minta para pegawai gubernur untuk datang ke seluruh daerah Jakarta dan memfoto tempat-tempat kumuh. Itu langsung menghancurkan pencitraan busuk dari Anies Baswedan yang selalu memposting foto di daerah downtown di DKI Jakarta yang memang terkenal bersih dari dulunya. Dan masih banyak nasihat-nasihat yang bisa diberikan oleh Bapak Heru Budi Hartono kepada para pendukung Anies Baswedan yang seperti kerasukan setan. Kok segitu benci banget kenapa sama Bapak Budi? Biasanya benci orang baik itu setan dan asung. Transdron Maling, lagu orang lain buat kampanye Anies? Kalau berkuasa maling apa? Hak atas kekayaan intelektual sekarang merupakan hal yang sensitif. Wajar saja, karena untuk menghasilkan suatu karya itu butuh biaya apalagi kalau berbicara soal lagu. Tapi tidak semua seniman atau musisi mata duitan kok. Banyak musik-musik atau lagu bebas copyright yang bisa dipakai oleh siapa saja. Ada juga yang mewajibkan kita meminta izin dulu atau hanya mencantumkan kredit kepada pencipta karya tersebut. Tidak usah munafiklah kalau video Metro TV dicomot lalu di-upload ulang. Penulis jamin tidak lama video ter-upload tersebut akan kena copyright strike. Maka penulis heran kalau sekelas Partai Nasdem partai memiliki partai milik oligarki yang punya Metro TV asal comot lagu orang untuk dipakai sebagai video berbau politik. Jelas saja sang pemilih marah. Dengan dipakai Nasdem malah seolah-olah musisi tersebut terseret ke dalam politik praktis. Berikut protes sang musisi yang dicomot lagunya. Menariknya dalam video tersebut ditampilkan sosok Anis Paswedan sedang berpidato dalam bahasa Jawa dengan gaya tata katanya Anis berkata. Bagi penulis wajar kalau Anis memang menggunakan bahasa Jawa jelas untuk menangkal jika suatu saat diserang politik identitas bahwa dia keturunan nyaman. Ya begitulah manusia. Kalau pernah berbuat jahat menjatuhkan orang lain dengan politik identitas maka akan dihantui rasa bersalah yang membuatnya takut menerima perlakuan serupa. Tapi ya karena tidak akan kemana kok. Tapi ya karma tidak akan kemana kok. Kalau kadrin menganggap keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai Cina maka walaupun Anis lahir di Indonesia tetap saja orang akan menganggapnya keturunan nyaman. Cuma penulis merasa miris saja. Kalau memang mau menceritakan Cuma penulis merasa miris saja. Kalau memang mau mencitrakan diri sebagai orang Jawa kenapa budaya ungguh Jawa tidak dipraktekan juga. Kenapa asal comot lagu orang lain. Kok tidak menghargai dan menghormati orang lain ala Malaysia Jawa. Ala masyarakat Jawa. Cuma lah Nasdem berkaca juga. Katanya partai nasionalis. Tapi menghargai musisi nasional saja tidak bisa. Ini belum berkuasa loh. Belum. Baru punya capres yang belum tentu maju juga. Tapi sudah menghalalkan segala cara. Asal comot lagu orang lain tanpa unggah ungguh ini tidak ada bedanya dengan maling. Maling juga kalau mengambil uang diam-diam kan. Kalau belum apa-apa sudah maling. Gimana kalau nanti berkuasa. Kira-kira apa yang mau dimaling. Begitulah kira-kira.